Coto atau Palu Masa? Coto Lari atau bersepeda? Lari Parkop atau cafe? Parkop Proporsional terbuka atau tertutup? Terbuka Jadi legislator atau kepala daerah? Legislator sekarang Duti atau ias? Oh iya, berarti gini Sehingga kita mesti bersiap untuk membuka sedemikian rupa Supaya mereka mengerti apa yang menjadi penyebab Kenapa kita mesti bersama dengan PKB? Kenapa kita mesti dukungin calonnya PKB? Dan kenapa mesti PKB itu menjadi pilihan pertama? Nah, sebelumnya beliau ini pernah bergabung dengan Partai Demokrat Terus di 2020 juga jadi salah satu bagian dari Partai Golkar Dan akhirnya hijrah ke PKB Langsung saja, kenapa akhirnya memilih untuk hijrah ke PKB ini Pak? Yang pertama-tama, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih untuk rakyat sosial Dan pendengar atau pemirsa rakyat sosial dimanapun berada Jadi, pindah-pindah Partai Dari biru ke kuning baru sekarang ke hijau Jadi, di Demokrat dulu jadi sekretaris Menjadi calon ketua Kemudian Bapilu di Golkar sebentaran Transit Dan kemudian ke PKB Jadi, waktu di Golkar itu dulu mau jadi calon wali kota Makassar Tapi tidak dapat dukungan dari Golkar Jadi, mau tidak mau, karena ada aturan di Golkar Harus mengkampanyekan calon pilihan Partai Kan tidak elok kalau kita maju sendiri berkampanyekan orang Dan ini kita pamit keluar Partai Dan Alhamdulillah kemudian diajak bergabung oleh PKB, PDI, sama Hanula sebagai Partai Pengusung Tapi karena tidak mau berpartai dulu Akhirnya kita gentle agreement Kalau mau masuk Partai, mesti Partai Pengusung Nah, begitu ceritanya Nah, pas momen pemilu 2024 ini Kita masih masuk Partai Dan Alhamdulillah saya akhirnya memilih PKB PKB ya, akhirnya memilih PKB Kalau dari beberapa Partai itu yang disarankan Kenapa akhirnya memilih PKB nih Pak? Paling awal adalah first impression yang saya dapat di PKB Karena di PKB itu dulu waktu pilkada itu Tidak ada, apa deh, namanya Kalau orang bilang tidak ada mahal-mahal Jadi memang dari dalam hati sudah agak nyaman di situ Jadi pas ada keinginan lagi untuk berpolitik Makanya prioritas untuk PKB Kebetulan juga di PDI ada nih Kakak Pade yang dulu wakilku di Pilwali Jadi ya, proporsional lah Jadi tinggal koordinasi dengan Hanula kemarin Menyampaikan bahwa saya memilih PKB Nanti kita bekerja sama di tempat lain Akhirnya kami kemudian diberi tugas untuk menjadi ketua LPP Jadi namanya di PKB itu LPP Lembaga Pemenangan Pemilu Jadi beda-beda divisi sama Bepilu tadi Iya, oke Jadi dari hati ini memilih PKB Oke, nah Kalau sejauh ini Pak, bagaimana persiapan PKB dalam menghadapi pemilu 2024 ini? Hukusnya PKB sosial sendiri Iya, Alhamdulillah kalau di PKB itu memang Kita berusaha untuk menciptakan mekanisme setransparan mungkin Terutama dalam rekrutmen calon legislatif untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota Alhamdulillah barangkali PKB menjadi Satu-satunya partai yang Melakukan proses rekrutmen Terbuka, kemudian uji kompetensi Ada fit and propertess Yang semua panelisnya itu dari eksternal Jadi kecuali ada kurang-kurang lebih 10% itu dari internal Itu untuk memastikan mereka paham tentang visi misi dan garis perjuangan PKB Dan semuanya itu diranking oleh eksternal Oleh pakar-pakar Jadi ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari NGO, ada dari agama Hindu perwakilan Permabudi Ada dari Kristen, ada dari aktivis perempuan, dari LSM, dari... Pokoknya hampir semua komponen Yang kemudian meramu dan mengukur kualifikasi atau kompetensi dari caleg-caleg itu Dan merekomendasikan kepada pengurus Nanti pengurus yang ranking, kemudian Alhamdulillah Lalu disaring, masuk ini di KPU Jadi ini mungkin agak berbeda dengan partai-partai lainnya untuk menjaring ini Anggota-anggotanya Kalau untuk target pemilu di 2024 Khususnya DPR RI dan DPR The Social ini Kan sebelumnya di DPR RI itu ada dua kursinya PKB Kalau di DPR RI kemarin ada delapan Kalau yang sekarang targetnya Yang sekarang insya Allah kita targetnya itu ada sebelas untuk DPR Provinsi Tiga untuk DPR RI Oh jadi tiga Ya, naik kita naik sedikit Yang penting naik terus, positif terus lainnya Oke, jadi PKB sekarang menargetkan Kalau di DPR RI itu mau ambil tiga Kalau di DPR RI Provinsi mau sampai sebelah Ambil sebelah, semua ada pil Nah kalau melihat komposisi Bacalek yang saat ini Sejauh mana ini PKB optimisnya ini untuk meraih target-target yang mau diraih Jadi kakak Nita, jadi memang salah satu yang mendasari kita melakukan open recruitment itu Karena kita ingin supaya kualifikasinya Bacaleknya PKB itu adalah yang the best Makanya kita kasih terbuka, kita minta arahan, masukkan dari beberapa pakar itu Dan Alhamdulillah tersaling nih caleg-caleg yang mendaftar Karena mesti mendaftar dulu di SIPOL Mesti ada KTA-nya baru kita terima menjadi bakal caleg Kemudian kita seleksi Kita ingin yang betul-betul memiliki kualifikasi teknis dan juga memiliki kompetensi Supaya nanti kalau dia jadi anggota DPR Insyaallah mereka sudah memiliki kompetensi dan sudah tahu apa yang mesti dilakukan Terutama sekali dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Itu sudah idealnya seperti itu Dan kita juga ingin melihat sekaligus juga membekali bahwa Garis perjuangannya PKB seperti ini dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Alhamdulillah mereka juga terima dan lahir lagi boleh kita bawa ke KPU Jadi semua kalangan ini berkesempatan untuk bisa jadi anggota PKB Nanti baru di-ranking karena ini dengucal ya Di-ranking, itu pun juga tetap ada privilege-nya untuk pengurus Jadi ada tuh nilainya, kalau pengurus sekian Nilainya kalau non-pengurus sekian Programnya sekian Pemahaman ke-PKB-annya sekian Pemahaman sebagai legislator sekian Jadi di-ranking, ada semua di situ Jadi ada juga yang ujiki dari eksternal Dari pakar-pakar, dari kampus, dari UNLAT juga ada Jadi mereka yang membobot Baru kemudian direkin, diusul ke ketua Jadi ketua masih punya privilege Jadi kita di partai juga masih punya privilege Untuk menambah, mengurangi misalnya Tetapi sudah sangat sedikit porsinya Jadi kalau kita ya kasarnya kalau dibilang Kita kasihkin nomor urut untuk incumbent Kemudian untuk pengurus harian Tetapi kalaupun jomplang Ada pengurus harian yang terpaksa dapat nomor 2 Karena ternyata memang ada beberapa kekurangan Yang itu tidak cukup untuk membuat mereka bisa mendapatkan akus nomor 1 Jadi banyak pertimbangan Meskipun ada privilege-nya Ada kualifikasi-kualifikasi Yang harus dipenuhi ini Sama orang-orang yang mau jadi anggota PKB Kalau targetnya meraih kursi nanti Seberapa besar yang targetnya? Saya pribadi? Kalau saya dari Dapil Sulusul 1 Dari Kabupaten Selayar sampai di Makassar Jadi 6 kabupaten Kalau pasti saya menargetkan untuk bisa masuk Dan mudah-mudahan masyarakat juga mesti menerima Dan target suara lagi dikalkulasi lah Disurvey dulu sekarang Kemudian kita lakukan kalkulasi Baru kita tertutupkan targetnya berapa Kalau kan sekarang jadi ketua ini Ketua LPP Kalau untuk target-targetnya yang diberikan kepada calik-calik yang diusung Bagaimana dengan mereka? Ada semua, Mie Jadi salah satu materi yang disampaikan dalam fit and properties itu Atau UKK Uji Kompetensi dan Kelihakan itu adalah Berapa targeta Bagaimana caranya untuk meraih target Nah di Dapil seperti ini Misalnya ada Dapil Makassar Ini sekian KDPT-nya Berapa kira-kira kau targetkan Kau target-kira bagaimana caramu untuk mendapatkan itu Dan itu juga yang diujikan Dari PKB sendiri itu akan merumuskan target Walaupun target kursusnya kita itu sebelas Tetapi insya Allah kita akan menurunkan tim survei yang Yang qualified lah yang independen Baru kemudian kita merumuskan lagi di LPP Baru kita diskusikan dengan pengurus bahwa ini target yang realistis Ini target yang insya Allah menjadi visinya kita Kemudian berapa sumber daya yang kita butuhkan untuk itu Dan bagaimana perangnya teman-teman calik itu untuk menutupi kekurangan Atau untuk mengisi ruang-ruang elektoral yang berhasil kita bentuk bersama di PKB Jadi serinci itu memangnya untuk semuanya Supaya bisa meraih target nanti Iya, mesti serinci Karena zaman now ini kan zaman transparan Semua orang memiliki akses yang relatif sama Tidak ada yang ditutup-tutup Tidak ada yang di blank spot lah Semua orang bisa mengakses informasi Dan terutama sekali rakyat juga semakin pintar Sehingga kita mesti bersiap untuk membuka sedemikian rupa Supaya mereka mengerti apa yang menjadi penyebab Kenapa kita mesti bersama dengan PKB Kenapa kita mesti dukungin caliknya PKB Dan kenapa mesti PKB itu menjadi pilihan pertama Iya, betul Kalau untuk tokoh-tokoh andalannya PKB sendiri yang diusung Atau tidak tokoh-tokoh andalannya ini PKB? Banyak, banyak Jadi per dapil juga beda-beda Artinya setiap dapil ada Ya, boleh dibilang andalannya lah Nah, boleh dibilang Pak Kabak Nah, misalnya di Sulusal 1 ini Ada Sayang, Dengicar, ada Perok Mas Rurak Ada Indra, ada Seripudin Dempuna Ada Denrapung, ada beberapa calik untuk mencukupkan Kemudian di Sulusal 2 itu Ada Amurem, Andi Mohamia Ramli Ada juga Wakil Bupati Kemarin Blukumba, Tommy Satriang Kemudian ada Wakil Bupati Pangkep Kemarin Togab Kemudian ada Wawan Mataliu, anggota DPR Provinsi 2 Periode Ada Andi Nasran Dari Muslimat NU Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain Insya Allah cukup kuat lah Kemudian dari Sulusal 3 juga demikian Ada Andi Irwan Amin Ada beberapa tokoh lah Dan selalu itu tokoh-tokoh andalannya PKB ini semua ya? Insya Allah Cukuplah untuk satu kursi masing-masing Amin Insya Allah Nah, kalau untuk sikap pegawai sosial sendiri pada Pilpres mendatang ini bagaimana? Kalau itu jelas, Ji Jelas maksudnya karena dari awal Koalisi Indonesia Raya Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya itu sudah terbentuk nih Sudah ada 3 bulan dan Cak Imin berkomitmen untuk bersama dengan Prabowo Untuk bisa masuk di gelagang Pilpres Nanti insya Allah Dan mudah-mudahan segera bisa dideklarasikan Kenapa mesti Cak Imin ini yang jadi wapresnya Prabowo? Ada beberapa pertimbangan yang menurutnya Secara objektif Kami melihat bahwa Kalau Prabowo mau menang Ya harusnya memang ambil Cak Imin Sebagai wakil presiden Karena satu-satunya partai Yang memiliki sejarah kemenangan 100% itu PKB, Ji Jadi PKB itu satu-satunya partai dalam Pilpres Ini yang memenangkan 4 kali Pilpres Jadi 2 kali bersama dengan SBE 2 kali bersama dengan Jokowi Dan yang kelima ini Mau Tommy PKB untuk langsung masuk di gelanggan Dan kebetulan sekali Cak Imin adalah salah satu tokoh Yang boleh dikatakan bisa diterima oleh Semua kalangan Memwakili sebuah organisasi terbesar lah Orang terbesar di Indonesia Dan juga tentunya memiliki representasi Kualifikasi yang sulit untuk didapatkan oleh seorang Prabowo Jadi mulai dari aspek reformisnya Karena beliau adalah aktivis Mulai dari kampus Kemudian mewakili unsur kultural, agama Sehingga beberapa kekurangan yang tidak dimiliki oleh Prabowo Ini bisa ditutupi oleh Cak Imin Dan tentunya kita berharap ini bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi Jadi Cak Imin ini pas lah untuk Prabowo Uyuh, pas sekali seperti Kalau orang Makassar bilang Cipanai Kandale Orang Bugis bilang seperti itu Jadi mereka klop dan saling mengisi Dan chemistrinya juga kelihatan kena sekali Pada saat mereka tampil Dan terutama sekali karena Cak Imin juga merepresentasikan Ijtima ulama Itu tidak bisa didapatkan oleh cara lain Dan secara kultural Ijtima ulama itu adalah Model merumuskan kebijakan Atau pengambilan keputusan Itu versi ulama Yang tentunya mereka sudah berusiawara Dan sudah saatnya memang Kalangan ulama ini merekomendasikan nama Dan itulah Gus Muhayymin Iskandar Kalau di kawasan Timur Indonesia sendiri Apakah Cak Imin ini mampu pendulan suara dari sini? Dia mampu pendulan suara dari sini Sehingga PKB selesor kayak Oh iya Cak Imin ini Iya Kalau secara rasional Sebenarnya sih Sulawesi Selatan itu Bukan termasuk andalannya Cak Imin Dulu Tetapi kita sudah berbenaran Dan Alhamdulillah dalam rakor Pemenangan pemilu kita Tiga hari yang lalu di Jakarta Di tujuh provinsi di Sulawesi itu Kita sudah berkomitmen untuk Menaikkan elektabilitas PKB Dan otomatis juga ada Efek ekorjasnya dari Pilpres Dan kita juga mendukung 100% untuk Cak Imin Dan kelihatannya tokoh seperti Cak Imin itu Dan Prabowo juga Sangat diterima oleh Kadang-kadang pemilainya PKB Karena keterbukaan Dan bagaimana model Kempen PKB Dan terutama isu-isu strategis Yang sudah dimiliki oleh PKB Sehingga PKB itu lebih diterima Sampai di polosok desa Sampai di polosok desa Sudah mulai terasa sekali Bahwa oh ternyata Selama ini yang memperjuangkan Kita terutama di desa Itu adalah PKB Karena 20 tahun PKB Merancang kebijakan Bagaimana pembangunan Berbasis desa Makanya dalam nawacita Dari Presiden Jokowi Itu dari sembilan Satu itu adalah Bagaimana membangun dari pinggiran Dari pinggiran itu adalah desa Jadi ada filosofi dulu Yang memang digagas oleh PKB Itu bagaimana membangun desa Membangun desa itu Desa dianggap sebagai obyek Ini yang kita balik paradigmanya Menjadi desa membangun Jadi desa harus ada kemandirian Karena semua potensi sebenarnya Ambil desa-desa Makanya salah satu program Mandalani kita itu adalah Menyiapkan alokasi dana desa Itu sebesar 5 miliar per desa minimal Nanti ada lagi kualifikasi lainnya Termasuk program strategis Jumlah penduduk miskin Jumlah penduduknya Bagaimana ketersediaan Sarana-perasalana Sehingga nanti kita harap Desa itu menjadi Entitas pemerintahan terkecil Yang memiliki otoritas Untuk menjelenggarakan pemerintahan Jadi dia ada BUMDES-nya Ada LKMD-nya Ada tog legislatif desanya Dalam pengertian itu LKMD itu kan ada legislatif desa Dan kita anggap Kalau mau maju Indonesia Mau kuat struktur ekonominya Maka desa harus diberdayakan Dan desa harus mandiri Dimulai dari desa dulu Dan PKB itu punya jalan PKB pendekarnya Makanya Pak SBY dan Pak Jokowi Itu kasih menteri PKB itu Empat kali Menterinya mulai dari awal Itu menteri desanya itu PKB terus Baru kemudian kita temukan bentuknya Sampai ada pendamping desa Ada LKMD Bagaimana supaya Desa itu menjadi booster Untuk pembangunan Jadi kita mulai membangun dari desa Termasuk sumber daya manusia Bagaimana UMKM itu digerakkan dari desa Pariwisata dirancang Sedatikan rupa Kemudian semua entitas bisnis itu Bisa dikembangkan mulai dari desa Oke Jadi ya semua dari desa Berawal dari desa Kita juga dari desa Kita juga lahir di desa Nah kalau yang saat ini lagi ramai Tentang sistem kepemiluan Yang belum diputuskan ini Sama Mahkamah Konstitusi Kalau menurut Bapak sendiri Lebih bagus atau lebih cocok mana nih Proporsional terbuka atau Proporsional tertutup Kalau soal sistem penyelenggaraan pemilu ini Sebenarnya ada plus minusnya Dan kedua-duanya punya konteks Masa berlaku yang pas Nah khusus untuk saat ini Kalau kami menganggap bahwa Proporsional daftar calon terbuka Itu masih sangat relevan Dan memang komitmennya PKB dari awal Sudah menegaskan Jadi Gus Muhammad ini sudah jelaskan Pokoknya nanti PKB Biar mau terbuka Mau tertutup Kita akan cari mekanismenya Yang tetap terbuka Memang dari awal Dan bahkan Insya Allah nanti PKB akan Membuat fakta integritas Yang salah satu poinnya itu adalah Memang memungkinkan Untuk orang-orang tertentu Yang memiliki basis dukungan suara Yang lebih besar Yang akan terpilih Memang dari awal Kita sudah antisipasi Jadi seandainya Ada modifikasi tertutup Misalnya kalau tertutup Terus ada nomor urut Bisa saja kita Terapkan kita tetap suara terbanyak Tapi kalau tidak ada nomor urut Berarti ada mekanisme lain Yang akan sementara kita cari formatnya Sehingga nanti Representasinya itu tetap Representasi rakyat Yang masuk Yang dilantik Yang dipilih Banyak orang bertanya Bagaimana caranya Saya bilang itu Kalau kau tidak tahu Biar lah PKB Nanti akan menyusun kebijakan itu Dan itu akan dituangkan Dalam fakta integritas Termasuk disitu Bagaimana komitmen Memperjuangkan rakyat Dan terutama juga Ada satu poin lagi Bagaimana Menjalin hubungan Antara caleg itu Sampai nanti Jadi bukan hanya Pada saat pemilu Tapi ada sistem kompensasi Sosial dan ekonomi Jadi berapa Ada dapat suara Ada kompensasi ekonominya Ada kompensasi sosialnya juga Ada kompensasi partainya Jadi ini kita rumuskan Sebagai sebuah partai Yang berkomitmen Untuk menjadi partai modern Jadi terukur semuanya Yang terus menjalin hubungan juga Dengan rakyat Ya kalau itu sih wajib Bukan yang pada saat Menjelang-menjelang Pemilu lagi Baru turun Jadi PKB itu Bukan yang Jadi kaget Jadi beberapa caleg kita kaget Karena kita sudah bekali juga Nanti pelatihan itu Bagaimana mengelola media Dan bagaimana membuat Laporan pekan per pekan Jadi ada laporan mingguan Jadi laporan mingguan Anggota DPRD Dari PKB Walaupun tidak perlu langsung diisi Tetapi kan ada misaf yang isi Ada juga formatnya Jadi kita sudah bisa mereview Apa yang menjadi perjuangannya Masih-masih anggota Dewan Isu apa yang mesti diangkat Jadi ada Lalu lintas jembatan dari atas Seperti apa isu yang mesti dikembangkan Apa yang diinginkan Dari bawah juga kita bisa Merespon aspirasi dari masyarakat Ini baru di PKB selama Anda join atau sudah lama Memang diterapkan sama PKB? Tidak ada Baru 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 Di partai politik yang lain Mungkin ada ide-ide secara parsial Tetapi kita lembagakan Dan menjadi bagian dari partai integritas Oke Kan beda jiwaktu Cukup di kursi itu untuk dipakai Mendaftar Karena salah satu ambatan untuk menjadi pil wali Kan biasanya Tidak ada kedukungan partai Tidak ada kursinya Nah ini kita bikin dulu kursinya Makanya PKB Makassar berkomitmen untuk bikin kursi Yang layak Supaya nantinya pada saat kita mau menjadi wali kota Itu kita sudah punya kursi yang bisa dipakai untuk pintu masuk Oke Jadi fix ini berarti Fix Ini berarti yakin untuk maju lagi di pil wali kota di 2024 Insya Allah Kenapa? Karena deng ical tugasnya itu cuma menawarkan diri Yang putuskan itu masyarakat Jadi pokoknya kalau masyarakat masih menginginkan Maka kita berusaha untuk selalu menampilkan yang terbaik Itu tugasnya kita Bagi politisi Kalau pernah menjadi legislator Terus pernah juga jadi wakil wali kota Lebih enak mana jadi legislator? Lebih enak jadi dosen Lebih enak jadi dosen? Saya sudah menjalani semuanya Dosen sampai sekarang Pengusaha iya Politisi iya Pekerja sosial iya Hampir semua profesi Tapi yang paling enak itu jadi dosen Jadi dosen Paling banyak uangnya jadi pengusaha pastinya Tapi kalau dibilang profesi paling enak itu Profesi paling enak dosen Uangnya ada waktunya lebih banyak Dan kita fresh terus Karena sama kayak orang-orang mahasiswa Sama kayak segala macam Paling nyaman itu Paling nyaman jadi dosen Kalau legislatif dan eksekutif? Ada nyamannya ada tidak nyamannya Kalau seperti saya Kalau tidak nyamannya itu karena Belum pagi bangun ada mie tunggu wiki di luar Sampai kita pulang masih ada yang tunggu wiki Jadi hampir tidak ada kemerdekaan secara personal Tetapi itulah risikonya Jadi masing-masing ada risikonya Kalau kita tanya yang paling nyaman itu Saya bilang Paling nyaman profesi itu dosen Tetapi kalau kita bilang bagaimana kita Memberikan kemanfaatan yang lebih luas Maka memang paling enak itu politisi Karena politisi yang punya kesempatan Untuk menyebar kemanfaatan paling luas Walaupun politisi itu juga adalah profesi yang paling berisiko Jadi kebermanfaatannya paling luas Tapi juga paling berisiko Iya memang begitu Kalau barang bagus selalu juga risikonya juga besar Iya Oke baik Sampai sini saja Tapi sebelum denging calin dipulang Kita punya oleh-oleh Ini ada pertanyaan singkat Dan harus dijawab cepat Oh iya batik ya Jadi ini pertanyaan pilihan ganda Langsung saja bapak pilih Misalnya kalau saya kasih pertanyaan A atau B Jadi 2 detik saja mungkin waktu terlamanya Siap lah insya Allah Oke sudah siap? Siap Coto atau Palu Basah? Coto Lari atau Bersepeda? Lari Parkop atau Cafe? Parkop Kuning atau hijau? Hijau sekarang Pantai atau Gunung? Pantai dong Nonton bola atau nonton konser? Nonton bola pastinya Proporsional terbuka atau tertutup? Terbuka Selayar atau Makassar? Selayar tetap Jadi legislator atau kepala daerah? Legislator sekarang DP atau IAS? Ini boleh dijawab belum? IAS 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 Oke Sekian sampai disini Perbincangan kita dengan Denny Inchal Semoga kedepannya Semakin sukses Bisa memberikan manfaat Yang lebih banyak lagi Daripada masyarakat Amin Oke untuk teman-teman Harian Reset Sulaw Terima kasih sudah menonton Kita akan ketemu lagi Dalam episode-episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax